Dermaga bantuan sementara Amerika Serikat dibongkar lagi dari pantai Gaza dan akan ditarik ke pelabuhan Israel. Hal tersebut disampaikan Pentagon pada Jumat 28 Juni 2024. Diketahui ini merupakan kali ketiga dermaga tersebut dilepas dari pantai. Dikutip dari Al-Arabia, pelepasan dermaga apung itu didasari oleh kondisi laut yang diperkirakan bakal tinggi akhir pekan ini. Wakil Sekretaris Persepentagon Sabrina Singh mengatakan pihaknya belum memiliki tanggal pasti untuk memasangkan kembali dermaga tersebut. Ia menyebut komandannya akan terus mengamati keadaan laut selama akhir pekan ini. Sebagai informasi, dermaga tersebut pertama kali dipasang di pantai Gaza pada pertengahan Mei. Namun mengalami kerusakan akibat cuaca buruk dan harus dipindahkan untuk perbaikan. Dermaga itu kemudian dipasang kembali pada 7 Juni dan dipindah ke Ashton pada 14 Juni. Dalam operasinya, dermaga ini digunakan untuk mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.